Intro Kembali lagi dengan The Sinners Channel Bersama saya, Willy The Rooms Akhir-akhir ini tentunya banyak saudara-saudara yang mendengar tentang Ramalan Bakyu Ramalan Bakyu ini berisi tentang hal-hal yang buruk ya Yang kita dengar itu buruk untuk bangsa ini Nah, sebelum saya membahas mengenai Ramalan-Ramalan Dan segala hal yang berkaitan dengan hal-hal mistik Di dalam Alkitab tentunya Mari kita saksikan terlebih dahulu Cuplikan ya Cuplikan tentang Ramalan Yang diberitakan ya Yang diberitakan oleh Bakyu Mari kita saksikan Ada artis yang wanita, seorang wanita mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu Ada juga media Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, bencana alam akan merancang Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus Ada di beberapa tempat dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut Dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi dan itu juga tidak selalu tempat Tempat yang kita biasa wisata Ada beberapa inisial B juga Itu juga akan bermasalah dengan adanya gempa dan gunung erupsi Kenapa meningkat, prostitusi meningkat Terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021 Penjaraan besar, ada politik memanas Dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebabnya secara politiknya mungkin pergantian presiden Sudah mulai datar-ataranya, mulai dari daerah, mulai ke atas Sudah mulai memanas semuanya Memang akan ada pergantian Tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan Hal yang sudah diupaya oleh pemerintah untuk berdampung semuanya Memang bisa, tapi tidak bahasa maksimal Dengan banyak perudahan kontra, pemerintah sekarang Dalam imamat 19, ayat yang ke-26B dan 31 Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan Janganlah kamu berpaling kepada arwah Atau kepada roh-roh peramal Lalu ayat yang ke-31 Janganlah kamu mencari mereka Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka Akulah Tuhan Allahmu Di sini kita bisa lihat sendiri ya Bahwa memang dalam Alkitab, dalam firman Tuhan Allah betul melarang kita untuk hidup dalam pusaran Baik itu telaah, ramalan, ataupun kepada hal-hal roh-roh peramal Ya, kepada arwah Allah jelas-jelas melarang kita Bahkan dalam Alkitab sendiri Ketika ada orang yang melakukan hal tersebut Itu biasa disebut dengan istilah zina Zina rohani Dikarenakan ini lebih fokusnya kepada Kesetiaan kita selaku Ciptaan Kita tidak setia untuk datang kepada pencipta kita Yaitu Adalah Tuhan itu sendiri Maka banyak sekali kita ketemukan ketika seseorang melakukan Kegiatan atau Melakukan hal-hal yang berkaitan dengan roh-roh peramal Ataupun dunia-dunia mistik Itu dapat disebutkan sebagai zina rohani Lalu untuk ayat lainnya kita bisa lihat dalam imamat 20 ayat yang ke-6 Orang yang berpaling kepada arwah Atau kepada roh-roh peramal Yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka Aku sendiri akan menentang orang itu Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya Ketika kita menemukan kata zina Dan dikaitkan dengan kegiatan yang berpaling kepada arwah Atau kemenanyakan kepada roh-roh peramal Itu adalah merupakan zina rohani Dimana kita selaku ciptaan tidak setia akan Tuhan Ketika masalah terjadi Dalam hidup kita seharusnya kita bertanya kepada Tuhan Tetapi malah bertanya kepada arwah ataupun roh-roh peramal Di dalam ayat ini jelas sendiri bahwa Allah lah yang menentang Ketika ada orang yang berpaling kepada arwah Tidak setia kepada Tuhan Malah bertanya kepada arwah ataupun roh-roh peramal Ini Tuhan akan beri hukuman terhadap orang tersebut Fenomena peramal yang meramal akan kejadian yang akan terjadi Bukan suatu hal yang asing bagi bangsa kita Bagi masyarakat kita Budaya dari ramal-meramal yang sudah sering terjadi di negara kita Di masyarakat kita Ini yang perlu kita waspadai selaku orang percaya Sehingga banyak orang tua ataupun remaja-remaja Makin hari makin kesini menganggap bahwa peramal-peramal itu adalah orang yang hebat Orang yang bisa dijadikan idol Jadi panutan Nah justru dalam pandangan Alkitab hal ini ditentang Seperti yang tertulis dalam ulangan 18 ayat 10-12 Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki Atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api Ataupun seorang yang menjadi petenung Seorang peramal Seorang penelaah Seorang penyihir Seorang pemantra Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Alamu menghalau mereka dari hadapanmu Lalu untuk para orang tua Ayat tersebut pun juga menghimbau Agar ketika Ada masalah terhadap anaknya Misalkan anaknya ini Malas Ataupun ada pergumulan Ataupun ada sakit penyakit Nah ini Biasanya orang tua Bawa anak-anaknya Datang untuk Ketempat paranormal Nah Ulangan 18 Ayat 10 sampai 12 ini Ya kita bisa baca tadi Dan kita bisa simak bersama-sama Bahwa memang Allah Tidak suka Dengan perbuatan seperti itu Dan itu kekejian bagi Tuhan Dan kita harus Selaku orang tua Bukannya kita membawa anak kita kepada paranormal Melainkan membawa anak-anak kita Kembali kepada Tuhan Yang menciptakan kita Sehingga permasalahan hidup Dapat diselesaikan melalui Tuhan Dalam firman Tuhan Tidak hanya sampai di pemberitaan mengenai ramalan dari Mbak Yu Ternyata Dari kalangan youtuber Kristen pun Hebo dengan respon Salah satu hamba Tuhan besar Yakni pendeta Gilbert Lumoindong Maka dari itu Kita akan simak Respon dari pendeta Gilbert Lumoindong Terhadap Ramalan Mbak Yu Berikut cuplikan videonya Saya diminta oleh banyak orang Untuk memberi tanggapan Dari seorang Peramal atau paranormal Whatever biasa disebut Saya kurang begitu mendalami Tapi izinkan saya menjelaskan Dalam pemandangan iman Kristen Kenapa ramalan bisa terjadi Karena ramalan kemudian menarik energi negatif Dari orang-orang Karena Iblis senang dengan kancuran Kecelakaan Dan kematian Karena Iblis senang meminta darah Gitu ya kan Dan kutuk darah ini Ya kan Itu yang dibutuhkan oleh Iblis Nah Cara kerjanya Dia menyerap energi negatif dari orang Untuk mempercayai Ini akan terjadi Ini akan terjadi Ini akan terjadi Dan kemudian akan terjadi Dan setelah itu Akan menciptakan hal-hal lain Nah kemudian Ada juga ramalan yang saya juga gak tahu Apakah ini sebelum atau sesudahnya Yaitu tentang Akan adanya penjarahan Kerusuhan Dan juga Pergantian Kepemimpinan nasional Saya tidak menanggapi yang pertama Tapi kalau ditanyakan Bagaimana pandangan iman Kristen Sederhana Orang-orang ini akhirnya Menyerap Atau pandangan-pandangan ini Menyerap energi-energi negatif dari orang Sehingga akhirnya Apa yang dikatakan Karena Alkitab bilang Apa yang kau takutkan Apa yang kau pikirkan Itu yang menimpang kau Jadi ketika Manusia terserap energi negatifnya Untuk mempercayai Untuk meyakini Dan itu terjadi Nah Hal yang sama Yang mau dibuat Dengan ramalan ini Untuk ini saya katakan Ini ramalan berbahaya Dan saya sebagai hamba Tuhan Saya sebagai seorang pendeta Saya sebagai seorang pengikut Kristus Menantang Mbak Yu ini Untuk kita buktikan Ramalanmu yang betul Atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat Dan saya pastikan Di dalam nama Yesus Ramalannya dibatalkan Dan saya pastikan Di dalam nama Yesus ini Tidak akan terjadi Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya Adalah Allah yang luar biasa Saya akan menjaga bangsa ini Karena bicara tentang presiden Maka buat saya adalah kehormatan bangsa Dan untuk itu Kita orang Kristen Dipanggil untuk mendoakan pemerintah Mendoakan pemimpin-pemimpin kita Dan saya Bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya Berjanji di hadapan Tuhan Untuk berdoa bagi Bapak Presiden Berdoa buat Indonesia Setelah kita menyimak Dan menyaksikan Video cuplikan dari Pendeta Gilbert Lumoindong Atas respon terhadap Ramalan Mbak Yu Dalam kesempatan kali ini Saya akan coba sharing Kepada teman-teman sekalian Saudara-saudara sekalian Di dalam Yesus Kristus Tentang Ramalan Yang dibuat oleh Sang Peramal Apakah memang Bisa terjadi Ataukah memang Seorang Kristen Apabila berdoa Bersama-sama Atau secara bergerilia Berdoa Melawan Ramalan Dari Sang Peramal Sehingga Ramalan tersebut Tidak terjadi Dan disitu Menjadi sebuah poin Bahwa Tuhan kita menang Karena umat Kristen Sudah berdoa Supaya Ramalan tidak terjadi Apakah itu membuat Tuhan kita terlihat benar Maka dari itu Saya coba menjawabnya Apa yang diramalkan oleh Mbak Yu Dalam hal ini Adanya berita-berita buruk Dari Bencana alam Kecelakaan Bahkan sampai Perpolitikan Indonesia Dimana yang paling klimaks Adalah terjadi penjarahan Dan juga Pergantian Kepemimpinan negara Dalam hal ini Presiden Yang saya mau katakan adalah Ramalan yang diramalkan Oleh Mbak Yu ini Bisa saja terjadi Ya Bisa saja terjadi Dan saya mau garis bawahi Bukan karena kita berdoa Ataupun tidak berdoa Ataupun kuasa doa kita besar Yang dapat Menjadikan Ramalan ini Tidak jalan Di luar daripada itu Ramalan yang dilakukan oleh Mbak Yu Bisa saja terjadi Tetapi ini bukan karena Kehebatan dari Mbak Yu Tetapi atas kedaulatan Dan izin dari Tuhan saja Ramalan itu Bisa terjadi Yang ingin saya beritahu adalah Allah itu Benar atau tidak benar Bukan berdasarkan Ramalan yang diramalkan oleh Mbak Yu Terjadi atau tidak Sekalipun Ramalan dari Mbak Yu itu terjadi Allah tetap benar Karena Allah berkuasa dan berdaulat penuh Atas apa yang terjadi Di negara kita Sehingga apabila Ramalan itu Sekalipun terjadi Respon kita terhadap Hal ini adalah Kembali datang kepada Tuhan Bersandar teguh kepadanya Dan ini Bukan hanya Kata apa kata saya Mari kita belajar Betul gak sih Firman Tuhan ngomong seperti itu Mari kita Membaca Firman Tuhan Yang terambil dari Ulangan 13 Ayatnya yang ke-1 Hingga ayatnya yang ke-3 Ulangan 13 Ayat 1-3 Apabila Seorang Nabi Atau tukang mimpi Menjanjikan Suatu mujizat Atau keajaiban Dengan maksud Supaya kamu menyembah Dan mengabdi Kepada ila-ila Yang tidak pernah kamu kenal Biarpun Apa yang dijanjikannya Itu sungguh-sungguh terjadi Jangan memberi perhatian Kepadanya Tuhan Allahmu Memakai orang itu Untuk mencobai kamu Untuk melihat Apakah kamu Betul-betul Mencintai Tuhan Dengan sepenuhnya Atau tidak Dari pembacaan Yang telah kita baca Kita bisa lihat Ada seorang Nabi Atau tukang mimpi Yang menjanjikan Suatu mujizat Kalau disini Disebutkan Nabi Berarti Nabi palsu ya Makanya disebut Nabi atau tukang mimpi Dia menjanjikan Suatu hal Yang bersifat Muzizat Yang ajaib Dari ayat Yang kita baca Ditemukan Bahwa Nabi palsu ini Melakukan Sebuah ramalan Atau mimpi Yang menjanjikan Akan suatu Muzizat Dimana Nabi palsu ini Meramalkan Untuk maksud Menyembah ala lain Ternyata Yang diramalkan Mimpi itu Terjadi Dari ayat ini Kita dapat melihat Nabi palsu saja Yang meramal Untuk tujuan Menyembah ala lain Dapat terjadi Kalau kita Samakan Dengan ramalan Mbak Yu Ya sebenarnya Ramalan yang Mbak Yu Buat itu Ya bisa saja terjadi Kita baca lagi Di ayat yang keduanya Dengan maksud Supaya kamu Menyembah Dan mengabdi Kepada ila-ila Yang tidak pernah Kamu kenal Biarpun Apa yang dijanjikannya itu Sungguh-sungguh terjadi Ya Jadi kita bisa dilihat Di Alkitab Di ulangan 13 Ya sungguh-sungguh terjadi Begitu juga Kasus ramalan Mbak Yu Itu bisa saja terjadi Lantas Kenapa Kenapa ya Tuhan biarkan Ramalan-ramalan Yang jelek itu Janji-janji Ataupun nubuatan-nubuatan Denna bu palsu itu Bisa terjadi Ramalan yang buruk Maupun nubuatan palsu Yang dilakukan oleh Para nabi palsu Dapat terjadi Jawabannya kita dapat Lihat dalam ayat yang ketiga Yakni Jangan memberi perhatian Kepadanya Tuhan Alamu Memakai orang itu Untuk mencobai kamu Untuk melihat Apakah kamu Betul-betul Mencintai Tuhan Dengan sepenuhnya Atau tidak Jadi ya Persis yang kita bilang tadi Ramalan bisa saja terjadi Ramalan bakyu bisa saja terjadi Nubuatan palsu dari Nubuatan dari nabi-nabi palsu pun Dapat terjadi Dengan tujuan apa Karena Tuhan ingin memakai orang tersebut Untuk mencobai kita Apakah kita betul-betul mencintai Tuhan Dengan sepenuhnya Dan bersandar hanya kepada Tuhan Disinilah kita dapat mengerti Bahwa Allah berkuasa Dan berdaulat penuh Atas Apa saja yang terjadi Di bumi ini Kedaulatan Allah Bukan berarti Hal yang buruk Tidak dapat dipakai Allah Untuk mendatangkan yang baik Tetapi justru Kedaulatan Allah Dapat memakai yang buruk Untuk menghasilkan Suatu hal yang baik Bagi orang percaya Dan semuanya itu Dikembalikan hanya untuk Kemuliaan Allah semata Jadi kita dapat tarik kesimpulan Bahwa Allah akan tetap selalu benar Baik ramalan itu tidak terjadi Maupun ramalan itu terjadi Baik hal yang baik menimpa Bangsa Indonesia negara ini Maupun sampai hal yang paling buruk Sekalipun menimpa negara ini Dan di ujungnya kita dapat melihat Bahwa Allah berkuasa penuh Dan berdaulat Atas bumi Dan khususnya Indonesia ini Di akhir dari video ini Persis seperti apa yang dikatakan Oleh pendeta Gilbert Lumoindong Mari kita sesama Anak Tuhan Berdoa bagi bangsa ini Dan khususnya bagi pemimpin bangsa ini Bapak Presiden Jokowi Dan juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin Mari kita bersama-sama Berdoa Agar pemimpin bangsa kita Diberikan Kebijaksanaan Agar mampu Memimpin bangsa kita Dan memiliki hati Untuk mencintai rakyatnya Agar kami Bangsa Indonesia Seluruh Tumpadara Indonesia Dapat Sejahtera Dapat hidup damai bersama Di bumi Indonesia Terima kasih Tuhan Yesus Pemberkati Guys Untuk dukung channel ini Silahkan like Share Dan tentunya subscribe Ingat Subscribe itu gratis Dan saksikan video-video selanjutnya Mengenai pembelajaran teologi Dan belajar Alkitab Ingat Belajar teologi itu Asik Tuhan Yesus Pemberkati